Terima kasih Kemudian disini namanya penumpang Mereka bertransaksi Terus kami disini pemerintah Itu membuat regulasi Yang mengatur agar transaksi ini terjadi Kami juga buat regulasi tentang rutenya Dan lain-lain Tapi transaksi antara ini Anda bayar kepada operator Lalu saya sampaikan Ini masalahnya bukan tidak ada pabrik transport Di Jakarta itu ada pabrik transport Tapi tidak integrasi Jadi kata kuncinya adalah Integrasi Jadi ini harus satu kesatuan Supaya rutenya terintegrasi Payment systemnya terintegrasi Managementnya terintegrasi Jadi operator-operator itu saya undang Ke balik kota Itu sekitar Februari 2018 Itu ya Kalau boleh saya ceritakan Pertemuan paling panas Yang pernah saya ikutin Panas betul Kalau kemarin gak panas Gak ada panas-panasnya Panas betul Seruangan itu adalah Para operator Para pemilik Para manajemen Dan sebagian ibu-ibu Ibu-ibunya luar biasa bersemangat Jadi sangat outspoken Dan mereka poinnya dua Satu, Anda tidak fair Pemerintah itu regulator Dan market player Anda regulator Dan Anda punya perusahaan Namanya TJ Terus Anda bikin aturan Yang menguntungkan Anda Kami semua menderita Very clear Saya bilang Paham Jadi saya Rapat itu kan Saya bilang Saya ini sekarang Ini lagi mau mulai perubahan Jadi saya Saya mau ajak Kita jalan sama-sama Tapi nomor satu Saya terima kasih Anda sudah membantu Memberikan tali transport Terima kasih Dan terus mereka bilang apa Pertama kali ada yang bilang Terima kasih sama kami Kami ini gak berarti Terima kasihin sama negara Terus yang Dan itu pertemuan pertama Dengan gubernur Kemudian yang kedua Kami akan bangun sebuah sistem Kami akan ajak Anda Untuk bergabung Sistemnya seperti ini Nah saya jelaskan Ini operator semuanya Anda kan transaksi ini Sekarang kami mau ubah Anda tidak usah lagi Bertransaksi dengan warga Tapi bertransaksi dengan kami Oke Kami akan bayar jasa Anda Per kilometer Penumpangnya berapapun Dibayar per kilometer Jadi Anda gak usah khawatir Tapi Anda harus bergabung Dalam satu sistem nih Yang kedua Buat penumpang Gak usah bayar ke sana Cukup bayar ke pemerintah saja Oke Anda bayar Kemarin kita bayar 5 ribu Anda bayar 5 ribu Anda bisa pakai 3 jam Kemana saja Bisa gonta-ganti antara ini Tanpa harus Ada extra payment Anda mau bergabung Let's work together Proses menentukan tarif per kilometernya Karena sesepakati nih Ada micro bus Ada medium bus Ada large bus 6 bulan 88 kali pertemuan Sabar Dan dunia gak tahu Kalau itu terjadi Itu belakang layar Sampai akhirnya ketemu Berapa unit cost per kilometer Tapi apa yang terjadi Sehat Gak usah kebut-kebutan Gak usah ngejer setoran Kemudian Tenang Tidak ada lagi rute basah Dan rute Kering Tidak ada lagi Jalur yang orangnya dipindah Di tengah jalan Ingat ya Dan kemudian mereka Punya kontrak dengan pemerintah Coba cari Kalau masih ada metromini Jakarta sekarang Apa yang terjadi Mereka punya kontrak ke pemerintah Perusahaannya Ganti armadanya Tanpa harus kami perintahkan Ganti Mereka juga pengen ganti kok selama ini Cuma uangnya gak ada Karena itulah kenapa Kampas remnya Bermasalah Kampas koplingnya bermasalah Karena revenue dari sini Gak cukup Ini dihitung beneran nih Biayanya Ekosistem public transport kita Jadi sehat Very healthy Jadi kita Bukan begini loh Caranya Kalau ingat saya Jangan kemudian Transjakarta Digedein semua dimatikan Jangan Ini dihidupkan Justru sekarang mereka Merasa Sekarang kami bisa Berusaha dengan baik Pemerintah membeli jasa kami Ekosistem itu gak mati Tapi dibuat sehat Biayanya Nah disini ada selisihnya nih Delta ini Kalau bisa dibilang Itu yang ngambil siapa? Yang ngambil pemerintah Biaya disini misalnya Alpha Disini Beta Kemudian terjadi kan Ada kenyataan ini Kenyataannya begini nih Siapa yang absorb? Yang absorb adalah Subsidi dari Pemerintah Kenapa? Karena biaya yang harus Dikeluarkan lebih besar Daripada yang kita terima Dari masyarakat Nah Ini Teman-teman yang kemudian Kita masukkan sebagai subsidi Begitu ini terjadi Terjadilah perubahan di masyarakat Perpindahan dari kendaraan pribadi Kendaraan umum Muncul Sayang tengah-tengah itu terjadi Muncul pandemi Ya kan pandemi Orang gak ada kendaraan umum Coba lihat Datanya pak Jadi ini Jacklingko itu Yang menurut saya menarik itu Grafi yang kanan aja guys Segedein yang kanan Yang kanan Daily ridership Nah itu dia Oke Bayangkan Dari 350 ribu Jadi 1 juta Itu ridership Daily Daily Jadi ada 1 orang Sekarang yang naik 1 juta orang Yang naik kendaraan umum Nah kita berharap By 2030 4 juta Kalau 4 juta orang Bisa naik kendaraan umum Jakarta Akan menjadi kota Dimana biaya mobilitas akan murah Nah kemudian yang kedua Coverage nya Coverage nya sekarang 82% Tahun 2017 hanya 42% Sekarang 82% We double the coverage Kenapa double coverage bisa Angkot-angkotnya itu Datang ke semua tempat tenang Uang saya dibayar per kilometer kok Di seluruh dunia Kalau kendaraan umum itu Cost nya dihitungnya per kilometer Bukan per penumpang Kalau enggak pada balapan Kita ini dari dulu Lihat stiker tulisannya Sesama bis kota Dilarang saling mendahului Tapi kita enggak menganggap Itu masalah gitu loh Loh itu seproblem Kok bisa tuh loh Sesama bis kota saling mendahului Ya dia rebutan penumpang Tapi ini karena kita hidup di Indonesia Saking sudah lamanya Kita ini bersama-sama Ada masalah itu Ya kita enggak merasa Itu masalah gitu Padahal itu masalah Walaupun memang sekarang Jadi kurang romantis Buat sastrawan Iya Kan enggak ada asapnya Enggak ada dramanya Jadi kalau buat penulis itu Kurang inspiratif Kaku gitu Nah ini efeknya di Jakarta Walaupun kita hari ini Masih punya kemacetan Tapi look at what happened Congestion level Jakarta 2017, 2018, dan 2019 Itu aja dulu dah Sebelum ada Pandemi juga Terus kemudian kita turun Ke level Ini adalah ranking Kemacetan dunia Nah Kita Seluruh dunia Engalamin pandemi Bukan hanya kita Tapi bahwa Kita sekarang itu Kemacetannya Tingkat kemacetan kita Lebih baik daripada Tokyo Padahal Tokyo itu Public transportnya Sempurna What does it tell you? You have perfect public transport Yet your congestion level Is 17 In the world World most congested Artinya Public transport Mail maybe Is not a substitute For congestion Tapi public transport Memberikan apa? Certainty Kalau naik public transport Dari sini ke sini 34 menit Sudah pasti Oke Jadi yang diberikan Public transport Certainty Sebuah kota bisnis Yang modern Yang diperlukan adalah Facility that provide you Certainty Kenapa? Ya kalau congestion itu Tergantung jumlah mobil Dan panjang jalan Bukan soal ada public transport Dan tidak Has nothing to do It's a simple logic Nah maksud saya Policy makers Tidak boleh bertindak Seperti private entity Policy makers itu Harus bertindaknya Dengan Membayangkan Skalanya Skala kolektif Bukan skala pribadi Ini elektrik Bahas kita yang Lakukan Oke Akibat itu semua Alhamdulillah Jakarta was awarded Sustainable public transport Sustainable public transport Itu tidak mengatakan Bahwa Jakarta Is the best Bukan Cuma Jakarta itu Deltanya terbesar Antara Dulu dan sekarang Jakarta itu Delta terbesar Sedunia We should be proud of Especially your paper Is carrying Jakarta names Sampai jumpa 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 Terima kasih.